Ya guys, kembali lagi bersama saya Arita Christian Dan pada video kali ini, saya akan memberitahu pada kalian Cara untuk mengganti account folder Dengan gambar yang ingin kalian pilih sendiri Oke, kita buat langsung saja Misalkan kalian ini Tunggu saya kasih dulu nama foldernya misalnya Icon Folder Nih, kalian ingin mengganti folder ini Iconnya dengan foto kalian sendiri Misalnya saya ingin mengganti fotonya dengan foto Muka saya yang waktu 100 subscriber ini Nggak usah dilihat ya Nah, caranya sebenarnya gampang banget Kita langsung saja Klik kanan di folder yang ingin kalian ganti Lalu ke Properties Lalu kita ke Customize Kita ada General Sharing Security Previous Versions Customize Kita klik Customize Lalu di bawah ini Kita klik Change Icon Kita klik Change Icon Nah, disini Kalian bisa memilih icon-iconnya Tuh, yang sudah disediakan Tapi, mungkin kalian merasa Ah, kayaknya kurang Soalnya kalian ingin memasak ikonnya dengan Foto pilihan kalian sendiri Jadi bukan foto yang disediakan Tapi foto sesuai keinginan kalian Nah, caranya gimana Kita dapat dengan menggunakan Kita dapat mengganti secara online Mengganti icon folder ini secara online Caranya kita buka dulu link yang saya kasih di deskripsi Ini, link ini Kalian buka di komputer Lalu kalian copy Lalu kalian pastikan di browser kalian Xiconeditor.com Nama linknya Nah, nanti setelah kalian mempastikan Akan keluar tampilan seperti ini Nah, di tampilan ini kita Bisa mengatur sendiri Icon folder yang ingin kita gunakan Kita dapat menambah text Kita dapat menggambar-gambar Menggambar pencil Kita dapat menggambar juga menggunakan press tool Kita juga bahkan ingin bisa Mengimport foto yang ingin kita Jadikan icon folder Seperti saya tadi ingin Menaruh foto ini Sebagai icon folder saya Caranya gimana Kita lihat di nomor 1 Kita import dulu Ini kita upload Klik upload Lalu kita Pilih foto yang tadi di desktop Foto ini Kita open Lalu jangan uploading Ya, sudah seperti ini Kita crop dulu Kita atur mouse mana Jadi kita Ini kan harus persegi ya Karena icon folder itu persegi Jadi kita harus meng-cropnya Nah, saya ingin meng-cropnya Di muka saya-nya saja Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini Kalian bisa lihat di bagian kanan Preview yang 64x64 Oke, kalau bisa seperti itu Oke Nanti muka saya kan keluar disini kotak-kotak gitu Saya juga ingin menambahkan text Kita klik tag tool Lalu kita atur dulu font-nya Font-nya saya kecil saja Kita Times New Roman font-nya Text-nya Aditya Christian Lalu kita Di sini kita tinggal taruh di mana Kita klik Kita pastikan dulu Terus kita klik Nah, sudah deh keluar Ritek Christian-nya Lalu kalau sudah Saya juga ingin brush Saya mau warna-warnai Saya pilih warna hijau Sekarang biru Ya, eh, bentar Biru Kalian juga bisa meng-undo-nya disini Oke, saya ulang Warna biru Saya suka warna biru Putih juga saya suka Ini rambut saya nih Nanti Oke, kalau sudah seperti ini Kalian sudah cocok Sudah menarik Kalian bisa langsung export Jadi langsung Bisa Kalian pasang Atau bisa kalian preview dulu Jadi Kalian Lihat nanti hasilnya gimana sih Kita bisa preview dulu Klik preview your icon Lalu kalian akan dibawakan new tab Lalu akan dikasih lihat Kurang lebih preview-nya Seperti apa Oh, seperti itu Oke, kurang lebih Akan jadi seperti ini Kalau sudah kalian X Nah, baru kita export Kita export 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 yang icon Oke, finish downloading Kita Open foldernya Kalau kalian menggunakan google chrome Juga bisa di open folder Lalu Ini dia Ternyata ada di download Kita tarik dulu aja Ini kita minimize dulu Browsernya Nah, foto yang sudah jadi ini Yang Dalam folder Format Ico ini Kita bisa keluarkan dulu Ke desktop Nah Kalau sudah Baru kita menggunakan Cara lagi Yang cara yang tadi Baru saya ajarkan Yaitu Tinggal mengklikkan Folder yang ingin kalian Pilih Yang ingin kalian ganti Iconnya Lalu kita ke properties Kita ke customize Change icon Nah, disini kan Tidak ada nih pilihannya Kita browse Kita browse Lalu Saya kan taruhnya nih Di desktop Jadi saya klik di desktop Lalu saya pilih Icon ini Lalu saya open Lalu Sudah seperti ini Oke Apply Oke Nah, jadilah Muka saya Ada di sini Ya kan Kita lihat Muka saya Jadi gede banget Di folder ini Oke Jadi begitu aja guys Caranya Gampang banget kan Kalian tinggal Mengubah fotonya Menggunakan X icon editor Melalui Secara online Jadi gitu aja caranya Semoga bermanfaat Bagi kalian Semoga Kalian folder yang bisa ganti Jadi foto pilihan kalian sendiri Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Jangan lupa komen Jangan lupa share Ketom-tom kalian Dan jangan lupa Jangan lupa Untuk subscribe Karena Kalian Supaya dapat Melihat video-video saya Selanjutnya nanti Oh iya Juga Kalau kalian ingin Bertanya sesuatu Tentang video ini Mungkin ada yang kalian Gak ngerti Caranya gimana Bisa juga komen di bawah Dan kalau kalian ingin Memberi saya saran Tentang video selanjutnya Atau memberi saya challenge Bisa juga Komen di bawah Oke Gitu aja sih Saya kira Sudah cukup Dari Dadah